Halo Youtube baru, jumpa lagi dengan Kang Basir Sekarang Kang Basir Bersama ini nih Om Didi Mau ganti oli Sekaligus Placing engine Tujuannya adalah Mempersikan kerak-kerak yang ada dalam mesin Nah tapi Untuk lebih jelasnya lagi Kita tonton videonya Dan nanti kita tanya Om Didi Yang kemana-mana, yang belum subscribe Subscribe dulu Nah ini sekarang apa dulu nih Om Didi Saya kan mau ganti oli nih Nah apakah Ganti oli dulu atau Placing engine dulu Jadi gini Kang Basir Ini kan kita mau ganti oli filter ya Kita Sekalian untuk Mempersikan Kerak-kerak mesin yang ada di Pendapan Atau kerak yang ada di dalam mesin menggunakan Engine plus Nah engine plus Nah engine plus Ini kita Kita pakai merek Boleh gak disebutin Boleh, boleh lah Ini kita pakai merek Preston Preston Itu harganya berapa Om? Ini sekitar Rp50.000 Rp50.000 Itu fungsinya buat apa? Nah engine plus ini Kita tidak perlu Membongkar mesin Untuk menurunkan mesin Karena Tongkosnya juga Lebih mahal Dan juga Memerlukan waktu yang Agak lama Nah ini Tentunya untuk Membersihkan kerak-kerak Yang ada di dalam mesin Contohnya Kayak endapan-endapan Kemudian Ya merawat Di dalam mesin lah Untuk Kerak-kerak oli Bekas oli Yang terlalu lama Tidak diganti itu Akan hitam Oh Kecoklatan Contohnya seperti ini Nah ini kan Kalau dari permukaan Kan coklat sekali Oh iya Wah berarti Mobil saya kotor banget Iya Ya ini sih Penggunaan Engine plus sendiri Kalau menurut saya Setiap ganti Filter oli aja Om Jadi Saat ganti Oli filter Itu dua kali Tap oli Om bisa Menggunakan Produk ini Untuk membersihkan Kerak-kerak Yang di dalam mesin Karena Ini Ini untuk Permukaan atas Seperti ini Om Coklat Apalagi Di dalam Iya benar Nah ini juga Nanti akan Membuat Kerja atau Performa mesin Jadi lebih Enteng Kemudian Lebih Greget lah Cara orangnya Lebih Enak Buat jalannya Lebih Wesh-wesh-wesh Gitu ya Ini cukup Mudah Sekali Gimana caranya Engine plus ini Kita langsung Masukkan aja Sebelum kita Ngetap oli Sebelum ganti oli Dimasukin dulu Sebelum ganti oli Sama filter oli Kita masukkan ini dulu Oh iya Kemudian Setelah kita masukkan Hidupin mesin Om Selama Kurang lebih Sepuluh menit Sepuluh menit Hidupin mesinnya Agar Cairan ini Berkerja Di dalam mesin Untuk Mengelupas Kerak-kerak Yang ada di Dalam Mesin sendiri Oh iya Langsung kita Masukkan aja Oke siap Ini cukup mudah Tinggal kita sobek aja Kayak minum Sprite Minum spray Bening ya Bening ya Ini mereknya Frystone 55 ribu 50 ribu Kalau di online Biasa jual Mungkin 46 ribu 45 Tapi belum termasuk Kongkir kan Belum Nah ini Ini juga banyak Selain Frystone Juga ada Merk-merk Kayak STB Gitu Ini kita tutup Om Oke Tutup Kemudian Om Sekarang Di starter Mobil Oke Sampai 10 menit Om Jadi saya Ini dulu ya Nyalain dulu ya Oke siap Kita tunggu Ini jam 6 sore ya Jam 6 sore Nanti kita matiin Jam 6 Lebih 12 Nah udah jam 6.12 Oke Kang Basir matiin dulu ya Shutternya Sudah mati Nah Habis itu diapain Om Didi Ini Sudah mati Masih kita tunggu Sekitar 5 menit lah Biar Oli turun semua Biar oli turun ya Iya Biar ngendap ke bawah Baru kita buka oli Pembuangannya Nah Sekarang kan Oli udah pada turun nih Om Didi Udah didiemin sekitar 10 menit Mau ngapain sekarang Om Didi Sekarang kita tap Om Oh itu Bongkar baut Kita bongkar Oh Bautnya Om Sekarang sedang proses Buka baut Buka baut Untuk buang oli Yang bekas Oh hitam banget Sambil menunggu oli Turun semua Ngapain nih Om Didi Buka filter Om Oh buka Filter oli Filter oli Ini disini Om Oh iya itu ya Daihatsu Ini sebenarnya Pake kunci Om Ada kunci filter oli Cuman Cuman Saya gak bawa Om Jadi pake apa Sebenarnya Biasanya bengkel Juga gak terlalu keras Biar Muternya Ngencenginnya Gak terlalu keras Bisa kita pake tangan Waduh Iya Om Serius Om Serius Tapi Kita pake taman Emang Om Wah Ini bisa Ternyata Iya yang penting Jangan terlalu kendor Juga sih Om Karena disini Sudah ada Seal karetnya juga sih Kalau terlalu kenceng Kita juga khawatirnya Susah diambil Nantinya Sama Apa istilahnya Nanti patah juga Di Baut disananya Iya benar-benar Ini gantinya Mana Om Ini ya Iya itu yang baru Itu kan Daihatsu Ini Toyota Sama Emang bisa Sama Daihatsu sama Toyota Sudah bagikan Sedara-sedara kembar Om Cuma Common Om Jadi Bisa buat Buat Toyota Buat Toyota Daihatsu Daihatsu buat Toyota Nah itu Om Oh itu ya Tentang-tentangnya itu ya Ini kita bersihin aja Om Pake Majun Berarti sekarang Langsung ganti Yang baru Yang baru Langsung ganti Nah ini Sebelum kita ganti Baru Om Ini kita masukin Oli dulu Om Oh dimasukin Kita penuhin Oli yang baru Biar apa itu Biar masuk dulu Karena Nanti saat masuk dari engine Juga Lama masuknya sini Jadi kita kasih dulu Disini Itu lagi ngapain Om Nah ini kita kasih Siltip Om Baut Untuk Pembuangan olinya Karena Biar gak rembes Tapi jangan banyak-banyak Om Jadi Sejum Ya kira-kira Dua putaran aja lah Jadi agar Olinya Tidak rembes Melalui Drat-drat Dari Bautnya Om Nah ini Lampunya Sekarang Dipasang ya Om Ya Kita keluarin Oli bekasnya dulu ya Om Oh iya Biar Coba lihat Coba lihat kayak gimana sih Oli bekas Yang Habis di Apa namanya Di engine flash Om Di engine flash Wah Mantis Hitam banget Ya ini Om Harus rajin-rajin Ganti oli Om Jangan Sayang Iya Om Emang kalau telat ganti oli Efeknya apa sih Om Ya Banyak kerak Om Di mesinnya Jadi Performa Performa Mesinnya juga Gak Gak bagus Jadi gak enteng Ini masih pakai batik saya Om Ketahuan yang bukan Bukan teknisi ahli ini Ini Om Didi Om Didi ini cuma hobi teman-teman Dia sebetulnya Engineering di salah satu perusahaan Dan demi Kang Basir Kom Didi mau bantu Masang filternya Om Oh setelah Pasang Baut Kita Baut Bisa pasang filternya Tapi terlebih dahulu Filter ini kita isi Oli yang baru Om Oh biar Gak usah nunggu Oli dari mesin ya Sampai penuh Biar gak sempet kosong gitu ya Ya buat ngumasin disini juga Hasilnya ini Om Nah ini kita pasang Jadi hanya sekencang tangan aja ya Om Gak usah Koncong bangun Gak usah Tapi jangan kenor banget ya Kita sih Kekuatan tangan sebenarnya udah Ya kalau dibilang rasa gak cukup ya Kalau saya sih rasa cukup Om Karena udah gak rembes Karena dia ada seal yang Ada sealnya ya Sealnya lentur Jadi saat kencang dia Menekan Gak bocor Habis ini ngapain Om Didi Ngisi oli ya Habis ini kita isi oli Om Ini karena ganti filter Biasanya 2,7 Om Tapi karena udah Sekalian ganti filter Kita kasih 3 liter 3 liter Gak apa-apa kebanyakan Enggak Karena kan Apa Kita sekali ganti filter Om Jadi kalau ganti filter Kita tambahin Om 0,3an lah Oh iya Ini bener ya Om 10W40 ya Iya 10W40 Nah ini untuk Avanza All Ini kita pakai 10W40 Karena Gak terlalu Cair banget Om Ini kita pakai Castrol Magnetic Ini harganya 1 liternya 95 ribu 95 ribu Ya Itu katanya Banyak KWnya Om Iya makanya hati-hati Om Biasanya yang KW itu Yang kemasan 4 liter Om Oh gitu Wah bahaya nih Tapi itu bukan KW kan Bedanya KW sama Ori Kira-kira di apanya ya Om Kalau mau sih Biasanya dari pihak Kasrol sendiri Biasanya ada barcode Om Jadi Share di Google aja Maksudnya Cara Membedakan Oli palsu sama Apa Enggaknya Tapi Bisa kita lihat Om Dari kita Bandingkan Kita Istilahnya kita Tuangkan dulu Di Aqua gitu Terus kita Cium aja Om Pasti agak wangi Tapi kalau Oli bekas itu Enggak wangi Menurut saya Oh Oli KW itu Oli bekas yang disaring Iya Oli bekas yang diolah lagi Kirain Oli apa Gitu Oli palsu itu Oli Oli bekas Yang kayak tadi Iya Sama orang itu Disaring lagi Om Jadi dia jadi bening lagi Oh Kirain Nah Kalau Oli Yang enggak KW Om Kalau kita cium nih Dia masih ada wangi-wangi Wangi gitu loh Oh gitu Kalau saya membedakannya Seperti itu Om Tapi Dari pihak Tastrol sendiri Biasanya dia Ada Biar caranya Biar enggak dipalsukan Itu ya Dengan cara Biasanya ada barcode-nya Si Om Nah setelah itu Gimana Om Kita tutup Om Selesai Oh selesai Habis itu Nyalain mesin gitu Lalu test drive ya Oke Om Coba dinyalain Nyalain Nah Nyalain Nah itulah tutorial Cara ganti oli Dan Plusting engine Serta Ganti Filter Oli Tujuannya adalah Supaya Oli yang baru Dengan filter yang baru Itu hasilnya Lebih Maksimal Jadi kerak-keraknya Hilang Dan Tenaga Mesin Pulih Seperti Baru kembali Nah semoga bermanfaat Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan tunggu video Yang basit selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax